Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Poros Suwanda melakukan aksi unjuk rasa di depan Pemkap Lumajang, Jawa Timur pada Senin Siang. Dalam aksinya, mahasiswa menagih 20 janji politik bupati dan wakilnya yang sudah 2 tahun menjabat. Aksi tersebut sempat diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dengan polisi. Aksi saling dorong ini terjadi saat sejumlah mahasiswa memaksa masuk ke dalam kantor Pemkap Lumajang, Jawa Timur. Namun karena niat mereka tak tersampaikan, akhirnya mahasiswa ini mencari jalan lain untuk bisa masuk ke dalam kantor. Sayang, lagi-lagi aksi mahasiswa terhalang oleh pagar betis polisi. Karena tidak berhasil masuk, para mahasiswa ini pun membakar poster mereka di tengah jalan. Dalam tuntutannya, mahasiswa menuntut Bupati Lumajang Tori Kulhak dan wakilnya Indah Amperawati untuk memenuhi 20 janji politiknya. Pasalnya, selama ini bupati hanya sibuk membangun pencitraan di tengah masyarakat dengan eksis di media sosial. Tren ekonomi kita merosot. Yang awalnya sekitar 5-6 persen, sekarang 4 persen. Apakah ini yang dijadikan program unggulan dari pemerintah kita? Apakah ini yang dicita-citakan pemerintah kita selama 2 tahun? Apa saja kerjanya? Apa cuma cari panggung? Apa cuma rebutan panggung? Kita ini rakyat, Pak. Kita ini ingin hidup enak. Karena bupati dan wakilnya tidak ada di tempat, akhirnya mahasiswa ditemui oleh asisten pemerintahan, Imam Suryadi. Namun kedatangan pejabat Pemkap itu tidak digandaki mahasiswa. Asisten, untuk bupati sendiri, ada kegiatan? Ada kegiatan ya? Jadi bupati bisa menemui? Masih belum bisa menemui karena masih ada kegiatan. Ada buah bupungin? Buhupungin, masyarakat kegiatan di lapangannya. Aksi mahasiswa berlanjut hingga wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati menemui mahasiswa pada Senin sore.